selamat menikmati dan tinggalkan komentar bijak jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan kalau sudah mari kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah berhasil mengumpulkan satu kantong sampah saya ingin mengajak kalian ke Bali melihat kerejinan kayu yang luar biasa tako tapi juga kerajinan ukiran kayu tradisional. Jika sedang berwisata ke Pulau Dewata, seni ukir ini bisa kita temukan dalam berbagai model di setiap sudut tempat yang ada di Bali. Seperti ornament di restoran ataupun interior yang ada di hotel. Ukiran kayu Bali memang adalah karya seni para seniman Bali yang mendedikasikan dirinya untuk melestarikan warisan budaya dan adat Bali. Bali itu memang gudarnya seniman yang luar biasa. Lihat aja ukiran kayu yang sangat rumit ini, itu benar-benar luar biasa. Butuh berapa lama ya bisa mengerjakan dengan selalu keren. Desa Mas di Ubud memang sangat terkenal di kalangan kolektor seni baik lokal maupun dari mancanegara. Tidak hanya terkenal dengan ukiran patung kayunya, desa ini juga terkenal sebagai pengekspor ukiran daun pintu yang terbuat dari kayu. Daun pintu ini dikirim ke Asia, Eropa hingga Amerika. Hai guys, salam jumpa. Kita ada di Ubud. Nah sekarang kita mau jalan-jalan melihat pasar Ubud ini apa-apa saja sih disini karena ini pasar paling rame nih. Tempat souvenir, tempat beli baju, banyak lagi. Karena menggunakan material yang berkualitas tinggi, ukiran kayu di desa Mas ini bisa mencapai nilai ratusan juta rupiah. Dan tentu saja menjadi oleh-oleh pilihan bagi para wisatawan. Dari kerajaan kayu, saya ingin menjaga kalian kembali ke pare-pare melihat ada mobil food truck yang pertama di pare-pare. Di Indonesia, bisnis kuliner menjadi salah satu penyumbang terbesar produk domestik bruto ekonomi kreatif. Karena itulah bisnis ini mempunyai peluang besar yang menjanjikan bagi pelakunya. Apalagi masyarakat Indonesia pada umumnya dikenal membutuhkan segala sesuatu secara praktis. Nah, melihat peluang ini, Awaludin Romba tidak tinggal diam. Pemilik salah satu warung kopi terbesar di pare-pare ini mendesain mobil miliknya menjadi food truck. Dia disangka food truck ini mendapat sambutan hangat dari pelanggannya. Nah, di belakang saya ini adalah food truck yang merupakan food truck pertama yang ada di kota pare-pare Sulawesi Selatan. Ini memang menjadi salah satu langkah luar biasa di tengah menjamurnya kopi shop dan warung kopi resto. Nah, mereka ini berkeliling di setiap tempat sudut jalan di kota pare-pare. Nah, mereka akan mampir misalnya di tempat pasilitas publik dan sarana olahraga dan tempat lainnya yang biasanya banyak keramaian. Nah, disana mereka akan memarkir mobilnya dan kemudian berjuang. Dan ternyata memang dampaknya luar biasa. Food truck 588 ini awalnya mulai beroperasi saat awal pandemi 2020 lalu. Jam operasional warung kopi, kafe dan resto saat itu memang dibatasi. Hal ini membuat jumlah kafe dan resto melakukan pengurangan karyawan. Berbeda dengan awaludin, alih-alih melakukan pengurangan karyawan. Ia malah membuat food truck dan menambah karyawan baru. Food truck 588 ini mulai beroperasi. Pada jam 7 pagi, biasanya tempat pertama yang dikunjungi adalah lokasi fasilitas publik yang biasanya ramai oleh warga yang sedang berolahraga. Di sore hari, awaludin memarkir food truck 588 miliknya di area pinggiran pantai. Yang biasanya juga ramai oleh warga yang ingin menikmati matahari terbenam. Dalam sehari, food truck 588 milik awaludin ini bisa menjual hingga 150 paket makanan dan minuman. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat saat memarkir kendaraannya di lokasi hajatan. Setelah melihat food trucknya, teman-teman langsung saja kali ini kita ke kopi shop. Yang pertama, ke K-Kopi. Nama tempat ini adalah K-Kopi. Keunggulannya sebenarnya terletak pada space yang beragam. Jadi, customernya itu punya banyak pilihan untuk nongkrong. Ada ruangan ber-AC, ada juga tempat buat meeting, ada ruangan terbuka, hingga panggung live music. Hmm, keren. Soal manusia, jangan khawatir. Di sini banyak banget menu makanan dan minuman yang recommended. Mulai dari menu tradisional, western, hingga chinas. Kalian boleh lah mencobanya. Kalau saya sih biasanya mencoba nasi goreng. Ada nasi goreng, bumbu parape, dengan apa tuh? Hmm, shiputnya. Wah, keren banget. Asli enak. Gue pernah coba. Lokasinya sendiri pas berada di samping hilal ponnya, atau di depan pertengahan surya mandiri. Soalnya, tempatnya strategis, jadi parkirannya juga ada tuh. Hmm, pokoknya mampir deh kalau kalian kebetulan lewat di sini ya. Soal harga kalian sudah tahu lah teman-teman. Mereka juga punya promo kece itu buat mahasiswa. Jadi, jangan heran kalau banyak banget mahasiswa yang nongkrong di tempat sini. Dari Pada-Pada Sulawesi Selatan, Rudi Hartano merekamnya untuk netizen. Dari KCOPI, saya mengajak kalian ke rumah kopi sweetness yang terkenal dengan kopinya yang pahit. Oke, selanjutnya teman-teman. Kembali saya ajak nongkrong malam ini. Dan kali ini saya ajak kalian ke rumah kopi sweetness Cempai, Kecamatan Surya. Di rumah kopi sweetness, wow, lagi rame. Seperti yang kalian lihat teman-teman, rumah kopi sweetness ini lumayan rame. Barisanya sampai kewalahan dengan pesanan yang menumpuk. Khususnya pesanan kopi susu. Wah, ini yang paling laris. Rumah kopi sweetness sendiri memang menjadi salah satu ikon kopi susu terbaik di kota Pare-Pare. Itu karena kopinya yang strong banget. Rasa pahit yang berpadu dengan manisnya SKM, bikin kopi racikan barisan disini membuat lidah berdansa gitu ya. Kalau punya tugas berat dan harus bergadang malam ini, minum deh kopi ini. Tapi kalau pengen cepat ngantuk ya, tambah susu banyak-banyak. Canda susu. Baik teman-teman, sepertinya untuk episode kali ini cukup. Sekian dulu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa. Terima kasih telah menonton!